Hai guys, balik lagi bersama aku Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang kutek halal Nah, kutek halal yang pertama yang bakalan aku bahas disini adalah produk dari Eleanor Kutek Eleanor ini dari Cina dan sekarang aku bakalan swatches aja ke kalian langsung, tapi sebelumnya aku bakalan kasih liat ke kalian tekstur dari produknya Nih, kalian bisa liat sendiri untuk teksturnya menurut aku, dia itu gak terlalu kental dan gak terlalu cair juga, dan ini gampang banget untuk diaplikasiin ke kuku kita, ke kuku manusia gitu maksudnya, atau ke kuku palsu, ataupun di display kuku kayak gini gampang banget diaplikasiin, dan kalian bisa liat sendiri hasilnya nanti aku bakalan kasih liat semua warnanya, dan apa ya, aku gak bakalan jelasin panjang lebar, pokoknya kalian liat aja karena menurut aku tekstur mereka ini konsisten jadi gak perlu dijelasin lagi satu persatu dan kalian bisa liat warna yang kalian suka, nanti aku bakalan kasih liat juga kodenya, biar kalian gak bingung oh iya, ngomong-ngomong tentang produk halal atau kutek halal, ini yang Eleanor ini halal tapi katanya gak boleh dibawa sholat, kenapa? karena dari pihak Eleanornya ini sendiri katanya tidak mengklaim produk mereka ini bisa dibawa sholat atau tembus air tapi, bahan yang digunakan dalam pembuatan kutek Eleanor ini sendiri, mereka terbuat dari vegan, jadi ini aman banget untuk anak-anak, ibu hamil bahkan ibu yang sedang menyusui bahkan buat kalian yang muslim, ini tuh aman untuk kalian gunakan, karena sudah ada sertifikat halalnya juga jadi disarankan kalau kalian mau pakai kuteknya Eleanor ini, dan kalian masih mau sholat, kalian bisa pakai ini tuh pada saat kalian halangan gitu loh guys, jadi gak waktu halangan kan kalian gak sholat gitu kan, nah kalau seandainya kalian udah selesai halangan, kalian bisa remove atau kalian hapus untuk yang pertama ini aku aplikasiin satu aplikasi doang, dan kalian bisa lihat warnanya itu udah langsung keluar gitu, walaupun ya bisa dibilang ini masih tipis ya karena satu layer doang nanti aku bakalan tunjukin ke kalian kalau aku udah aplikasiin dua layer dan untuk bagian gagangnya ini guys licin dan mengkilap gitu kan ternyata pada saat kita pegang itu tuh sama sekali gak licin karena kayak bayangan aku tuh bakalan licin banget dan gak enak dipegang ternyata ini mantep banget apalagi pada saat kita aplikasiin si kuteknya ini ke tangan customer kita, kita sama sekali gak merasakan kesusahan gitu jadi aku approve banget sama gagangnya terima kasih selamat menikmati ini ya guys hasilnya setelah di aplikasiin dua layer kalian bisa lihat warnanya tuh cantik banget dan cakep banget sih menurut aku dan kalian bisa lihat juga pigmentasinya sangat-sangat kutek sulit banget biasanya setelah aku aplikasiin dua layer aku pasti bakalan aplikasiin top coat top coat yang aku pakai itu yang glossy jadi hasilnya kayak gini cantik banget untuk top coatnya sama aku juga pakai dari Eleanor yang kayak gini mereka ini sama packagingnya cuma bedanya itu kalau yang top coat ini ada tulisan disini sekarang kita langsung lanjut aja ke warna berikutnya yang aku beli karena aku ada beberapa beli yang warna solid dan warna glitter gitu nah sekarang warna solidnya dulu aku habisin setelah itu baru kita lanjut ke warna yang glitter menurut aku semakin terang warna si kutek dari Eleanor ini warna pigmentasinya itu bakalan lebih pekat nih kalian bisa lihat seperti yang warna biru ini dan warna ungunya luar biasa pekat banget terima kasih nah sekarang kita ke bagian yang ada glitter-glitternya warna glitter ini yang pertama itu kodenya F1 jadi ini tuh kayak shimmer yang bakalan nyala kalau seandainya kita kasih flash gitu loh guys kalian pernah denger gak sih ini menurut aku cantik banget dan bagus banget aku suka banget apalagi warnanya itu netral warna coklat jadi selain warna glitter tadi aku juga punya yang dalamnya itu kayak ada furnya gitu loh guys kayak ada bulu-bulu halusnya kalian bisa lihat ini aku punya beberapa warna dan aku suka banget yang ini karena kayak unik gitu loh guys kalian bisa lihat aja swatchesnya nah hasilnya tuh bakalan kayak gini guys yang reflektif itu yang aku bilang kalau kena flash kalau kena flash dia bakalan nyala disini aku punya 3 warna doang karena waktu itu aku mau beli warna lainnya tapi dia habis jadi aku punya 3 aja yang ini tuh glitter biasa cantik banget kan guys kalau kena flash kayak gini biasanya aku bakalan ngerekomendasiin ke orang-orang yang mau bikin wedding nails gitu tapi yang mau simple aku bakalan rekomendasiin yang ini nah guys ini adalah hasilnya setelah aku aplikasiin 2 kali di bagian kuku palsu atau kuku displaynya ini kalian bisa lihat ya warnanya tuh sangat-sangat bagus banget dan pigmentasinya itu juga juara banget walau harganya itu relatif murah menurut aku nah menurut kalian warna yang mana nih yang paling bagus yang paling kalian tertarik untuk beli dan coba kalian bisa komen di bawah ya oh iya buat harga dan link pembeliannya nanti bakalan aku tampilin di description box jadi buat kalian yang mau beli kalian bisa langsung cek aja description box so sekian dulu video aku kali ini semoga membantu dan semoga kalian suka kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like komen dan share ke temen-temen kalian dan buat kalian yang mau ngeliatin hasil nail art aku kalian bisa langsung cek aja di instagram aku at makeitbeautylaces oke bye